Andrea Bilotti akhirnya diumumkan sebagai penyerang baru AS Roma, ia datang dengan status bebas transfer usai tak memperpanjang kontraknya bersama Torino. Selamat datang Andrea Bilotti, pihak klub dengan bangga mengonfirmasi perekrutan sang penyerang internasional Italia tersebut, bunyi pernyataan resmi Roma di media sosial. Bilotti, 28 tahun, meninggalkan Torino setelah 7 tahun lamanya. Musim terakhirnya bersama Il Toro tak dilalui dengan mulus, sebab ia banyak mengalami cedera dan hanya mencetak 8 gol dalam 22 laga seri A. Itu pertama kalinya Bilotti gagal mencetak 2 digit gol dalam semusim di seri A selama berseragam Torino. Meski begitu, catatan minor tersebut tak mengurangi minat Roma padanya. Torehan 113 gol dalam 251 laga untuk Torino sudah cukup membuktikan kehebatannya, setelah negosiasi tuntas. Bilotti pun segera menjalani tes medis dan diperkenalkan sebagai rekrutan anyar. Roma memang kekurangan stiker utama di tengah padatnya jadwal kompetisi, hal itu dikeluhkan pelatih Jose Mourinho. Kehadiran Bilotti diharapkan bisa membantu Gialorossi bersaing di tiga kompetisi musim ini, yakni Liga Italia, Coppa Italia, dan Liga Eropa. Bilotti dilaporkan mendapat kontrak tiga musim. Penyerang yang turut mengantarkan Italia juara Euro 2020 itu juga telah berpamitan kepada supporter Torino lewat media sosialnya. Pada titik ini dalam karir saya, saya ingin terus memperbaiki diri, hari demi hari, dan saya senang bisa mendapat kesempatan untuk melakukan hal tersebut bersama klub ini, ujar Bilotti mengenai kepindahannya ke AS Roma. Bagi Thiago Pinto yang menjabat sebagai manajer umum AS Roma, kedatangan Bilotti diharapkan mampu memberikan pengalamannya di seri A. Bilotti mampu menampilkan permainan konsisten selama berseragam Torino. Jawara Euro 2020 bersama Italia ini mampu membuat dua digit gol selama enam dari tujuh musim membela Torino. Andrea adalah salah satu penyerang paling produktif di seri A dan penambahannya semakin memperkuat barisan penyerang kami, ucap Pinto. Tekadnya dalam memilih Roma benar-benar menyentuh hati kami semua dan hari ini kami sangat senang bisa memulai petualangan baru ini, tutur Pinto. Bilotti menjadi rekrutan ke-6 AS Roma di bursa transfer musim panas 2022. Sebelumnya, Roma telah mendatangkan Paolo Dybala, Jorginio Wijnaldum, Zeki Celik, Nemanja Matik, dan Mille Sevilar. Bilotti akan mengarungi musim ini bersama AS Roma dengan mengenakan nomor punggung 11. Skuad AS Roma akan bersuah Monza di pekan keempat seri A Liga Italia pada Rabu nanti. AS Roma akan menyambut pendatang baru seri A Monza, Serigala Roma dalam tren positif di dua laga sebelumnya namun imbang di laga terakhir usai bermain imbang dengan Juventus. Mengalahkan Salernitana di pekan perdana skor 0-1, lalu di laga kandang AS Roma lagi-lagi menang 1-0 atas Kremonis. Kini AS Roma berada di posisi 6 dengan koleksi 7 poin, 5 klub di atasnya juga memiliki poin sama, hanya membedakan produktivitas gol. Sementara klub promosi Monza berstatus sebagai klub promosi seri A musim ini, sudah memainkan tiga laga, namun kesemuanya tanpa kemenangan. Monza saat ini menjadi juru kunci klasmen Liga Italia dengan 0 poin dari tiga laga. Jose Mourinho mungkin mempertimbangkan untuk membuat beberapa perubahan pada starting eleven. Kehilangan Nicolo Zaniolo dan absen lebih lama Giorginio Wijnaldum, yang telah absen selama beberapa bulan karena patah kaki. Sehingga tuan rumah dapat memiliki striker baru pada hari ini, karena Andrea Belotti sudah menyelesaikan kepindahannya ke ibu kota. Back sayap Nikola Zalewski dan Zeki Celi adalah pesaing kuat untuk dimasukkan ke dalam tim. Setelah keduanya tampil sebagai pemain pengganti di Turin, dengan posisi Rick Karsdok dan Leonardo Spinazzola di bawah ancaman. Sementara itu, back Monza, Marlon mungkin akan absen lagi setelah ia mengalami cedera paha. Sesaat sebelum pertandingan Jumat melawan Udinese, dengan pemain musim panas Andrea Ranocia dan Pablo Mari, juga absen. Giovanni Stropa memiliki beberapa masalah pemilihan untuk diselesaikan di pertahanan. Terima kasih telah menonton!